Halo sahabat kita masih bersama kita di channel ada kita nah pada video kali ini saya ada di Masjid Al-Islam Muhammad Cengho nah dimana Masjid Cengho ini bisa teman-teman lihat memang berasitektur Tiongkok atau Chinese nah Masjid Al-Islam Muhammad Cengho ini didirikan oleh keluarga Diti Sumsel itu singkatan dari persatuan Islam Tionghoa Indonesia nah dibangun Masjid Cenghoa ini dibangun pada tahun 2005 sahabat kita dan dipergunakan pada pokok asal tahun 2008 yuk kita lihat-lihat bagaimana Masjid Cenghoa ini yang berasitektur Tiongkok ini selamat kita sekalian kita beribadah soal juhur saat memasuki pintu gerbang Masjid Cenghoa nuansa budaya Cina begitu terasa tidak hanya karena arsitekturnya yang serba merah tetapi juga nama masjid yang ditulis dalam aksara Cina menara dibuat bertingkat lima yang mempunyai arti yaitu jumlah lima kali sholat yang harus dilakukan umat muslim setiap hari sementara tinggi menara 17 meter adalah simbol dari jumlah rakaat dalam lima kali sholat dalam satu hari Hai Masjid Cenghoa yang berukuran 20 kali 20 meter yang berada di komplek seluas sekitar 5.000 meter persegi tersebut selesai dibangun pada tahun 2006 atas prakarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT yang sekarang bernama pembina Imam Tauhid Islam bersama Yayasan Muhammad Cenghoa Sriwijaya Palembang pembangunan Masjid Cenghoa berawal dari semangat anggota PT yang tidak pernah surut untuk membentuk suatu wadah dengan tujuan membina iman Tauhid anggota mereka yang berstatus mu'alaf sekaligus sebagai pemersatu umat Islam secara lebih luas masjid adalah sarana yang dianggap paling tepat dan strategis untuk mempersatukan umat Islam Tionghoa secara utuh tempat berkumpul dan memperdalam ajaran Islam secara benar bagi masyarakat keturunan Tionghoa nama Masjid Cenghoa ini berasal dari Laksamana Cenghoa yang tak terlepas dari keberadaan Laksamana Cenghoa yang tak terpisahkan dari Palembang sejak melakukan pelayaran mengelilingi dunia Cenghoa sempat 3 kali ini datang ke Palembang Cenghoa adalah seorang kasih muslim yang menjadi orang percayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok berkuasa pada tahun 1403-1424 Kaisar ketiga dari dinasti Ming nama aslinya adalah Mah He yang juga dikenal sebutan Mah Sanbo berasal dari provinsi Yunan ketika pasukan Ming menaklukkan Yunan Cenghoa ditangkap dan kemudian dijadikan orang kasim ia adalah bersuku Hui suku bangsa secara fisik mirip dengan suku Han namun beragama Islam dalam penyebaran Islam di Indonesia selain dilakukan para pedagang dari Arab dan sekitarnya ternyata para pedagang asal Tionghoa ikut berperan menyebarkan Islam di daerah pesisir Palembang di sini pula peran Laksamana Cenghoa dalam menyebarkan Islam di Palembang armada Cenghoa sebanyak 62 buah kapal dan tentara yang berjumlah sekitar 27 ribu yang dipimpinnya itu pernah empat kali berlabuh di kota Palembang pada 1407 kota Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sri Jaya pernah meminta bantuan armada Tiongkok yang ada di Asia Tenggara untuk menumpas perampok-perampok Tiongkok Hokkien yang mengganggu ketentraman perampok Chen Suji tersebut berhasil diringkus dan dibawa ke Peking semenjak itu Laksamana Cenghoa membentuk masyarakat Tionghoa Islam di kota Palembang yang memang sudah ada sejak zaman Sri Jaya banyak didiami orang-orang Tionghoa gerombolan perompok yang dipimpin Chen Suji sebenarnya bekas seorang perwira angkatan laut Cina asal Katon dia melarikan diri ketika di dinas Timing berkuasa kelariannya berlabuh di Palembang kedatangannya ke Palembang telah membuat resah para pedagang yang singgah sebab Chen Suji membawa ribuan pengikutnya dan membangun basis kekuasaan di Palembang selama berkuasa di Palembang Chen Suji menguasai daerah sekitar muara Sungai Musi perairan Sungsang dan Selat Bangka anak buah Chen Suji merampok sebuah kapal yang melintas perairan itu selama perjalanan Tionghoa antara 1405 sampai 1433 Masehi dia pernah empat kali ke Palembang tahun 1407 Masehi armada Tionghoa mampir ke Palembang dalam rangka menumpas perampok yang dipimpin Chen Suji tersebut kemudian pada tahun 1413 sampai 1415 Masehi 1421 sampai 1422 Masehi dan tahun 1431 sampai 1433 Armada Tionghoa berlabuh ke Palembang setelah memberantas para perampok laksamana Tionghoa berlabuh hingga tiga kali ke Palembang namun tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya Tionghoa berlabuh ke Palembang Tionghoa berlabuh ke Palembang Tionghoa berlabuh ke Palembang Selamat kita itu tadi kita jalan jalan kita di Vajid Cenghoa kita tadi sambil ibadah sholat juhur nah Masjid Cheng Ho Ini merupakan Masjid yang berasitektur China atau Tiongkok Karena Sumatera Selatan itu seperti kita ketahui Terutama Palembang itu merupakan Banyak hal kulturasi budaya China, India, dan Arab Nah Disini Kita melihat Hal kulturasi China dan Melayu Oke Mungkin sekian dulu video kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye